Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini kita akan membahas tentang Kosa kata-kosa kata yang Memudahkan kita untuk belajar bahasa Arab Jadi ada beberapa kosa kata ketika kita belajar bahasa Arab itu Di antara triknya Ini berfungsi untuk belajar bahasa apapun Antara itu belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Spanyol Triknya adalah pertama Kita ingat-ingat kosa kata yang sangat fundamental Semua kosa kata mungkin penting Tapi ada beberapa hal yang sangat-sangat penting Apa itu kosa katanya? Nah jadi begini Jadi begini ya Misalnya kalimatnya itu ingin Ingin Itu pasti terulang setiap hari Saya ingin itu, saya ingin ini, ingin begitu, ingin begini Kemudian Membutuhkan atau memerlukan Kalimat kata memerlukan dan membutuhkan Itu sangat-sangat terulang Nah kemudian Tiga, harus Harus apa kira-kira bahasa Arabnya? Wajib atau La Buddha La Buddha La Tata-tata Bahasa Arab kok La Buddha itu harus ya La itu tidak Buddha itu apa kira-kira? Nah itu dicek itu Di kamus Budun itu apa artinya? Budun itu jalan Celah Ruang Rongga La Buddha Tidak ada celah Artinya tidak ada jalan lain Tidak ada celah lain Tidak ada ruang lagi Mau kemana-mana Ya mau tidak mau harus La Buddha Oke Sekedar wawasan sederhana Kemudian Harus Nah Intinya kita kembali ke Cari hal Yang kiranya Bakal terulang Setiap hari Ini kita Tiap hari ini Ngomong apa ya Membutuhkan Memerlukan Ingin Pergi Ya kan ya Makanya itu Di kitab Habib Hasan Barun Beliau menyusun Kalimat Af'al Buku Af'al itu Disusun Sedemikian rupa Karena Itu yang Seringkali terulang Namanya Af'al Yaumiyah Af'al yang Kata kerja-kata kerja Yang sering digunakan Setiap hari Oke Kemudian Apa lagi ya Nah itu diantara Trick Nah Itu Diantara Cara kita Meningkatkan Kemampuan bahasa Yaitu Menghafal Kosa kata Utamakan Setiap hari Ada lagi Cara lain Yaitu Apa yang kita baca Apa yang kita temukan Kita analisis Jadi ada dua Diantara prosesnya Pertama Kita Mewajibkan diri kita Untuk menghafal Kosa kata Setiap hari Mau belajar Bahasa Arab Bahasa Inggris Bahasa Jepang Bahasa Spanyol Kita Mewajibkan diri kita Untuk menghafal Kosa kata Saban hari Setiap hari Setiap hari Setiap hari Ya Kalaupun tidak Setiap hari Ya Resiko tanggung Sendiri Kembali ke Perkembangan Diri sendiri Ya Kemudian Itu yang kita Bebankan Pada diri kita Kemudian ada lagi Hal yang kedua Yaitu Apa yang kita baca Ayo Kita telah Kita analisis Kita cari Tahu maknanya Mungkin yang kita baca Itu banyak Yang tidak tahu Artinya Tapi setidaknya Satu atau dua Paragraf Kita bisa paham Atau Minimal Satu paragraf Ini tidak paham semua Tiga sampai lima Kosa kata Kita ambil Kosa katanya Simple kan Nah Itu kadang Hal-hal yang Tidak terduga Ya Tidak terduga Saya pribadi Setiap hari Setiap hari Kita ada Perkembangan bahasa Insya Allah Ada perkembangan bahasa Bahasa Inggris Bahasa Arab Bahasa lainnya Kebetulan Kemarin Lagi nonton Sebuah film Pakai bahasa Spanyol Dan Sedikit banyak Itu agak-agak Nyangkut Di telinga Misalnya 4K 4K Kenapa Itu bahasa Spanyol Nah Gitulah caranya Tidak itu Dari nonton TV Nonton film Baca buku Baca Bacaan lainnya Seperti itu Kemudian Oke itu Sudah Selesai Nah kali ini Saya akan menyajikan Yang semoga Insya Allah Semoga bisa Istiqamah Saban hari Saya ingin menyajikan Beberapa Kosa kata Kosa kata Yang Kita dapatkan Dari kalimat-kalimat Indah mutiara kata Kalau bahasa 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 Yang biasa Kita dengar itu Quotes Udah mulai agak Trend Udah mulai trend lah Quotes Emang Quotes sih Artinya Tapi Ada yang bilang Kutipan Ya Kutipan Ada yang Kalau saya sih Dari dulu Dari dulu Sukanya bilang Mutiara kata Simpel banget ya Mutiara kata Ada yang bilang Quotes Oke Nah Ayo Kita dari Quotes Dari mutiara kata ini Kita Belajar Pembendaharaan Kosa kata Yang banyak Kalau saya pribadi Bersama Anak-anak didik Sering bilang Anak-anak Yuk kita Selalu Nabung Kosa kata yang banyak Nabung Kosa kata yang banyak Nabung Kosa kata yang banyak Biar apa Biar ada Perkembangan Setiap hari Ya kan ya Oleh karena itu Saya pribadi Untuk Anak-anak didik saya Mewajibkan Untuk Hafal Satu kitab Hafal Jadi Bab 1 Bab 2 Sampai Bab 18 Itu wajib Hafal Untuk anak-anak didik Yang saya bina Kemudian Tadi kita membahas Kemana ya Oh ya Quotes Kembali Semoga ya Bisa update Setiap hari Minimal kita 7-15 menit Luangkan waktu Sejenak Izinkan saya Untuk ngomong Apa adanya Anggaplah ini Cuma radio Podcast Lagi trend Sekarang podcast Anggaplah seperti itu Kemudian Saya akan Menguraikan Beberapa kalimat-kalimat Misalnya kalimat Yang akan kita bahas Sekarang adalah Kam min mawaib Fitai Eh Salah Kam min Mawahib Fitai Masaib Kam Kam Min Mawahib Fitai Masaib Kam Min Mawahib Fitai Masaib Nah Ini diantara Kalimat-kalimat Yang Ibarat katanya Saya suka ya Jadi Apa yang kita Pelajar itu Usahakan yang kita suka Ada passion Ada dorongan hati Dorongan jiwa Saya suka ini Ngebahas Kam Min Mawahib Fitai Masaib Kenapa Karena kalau dirundungi Itu bisa menjabarkan Banyak hal Misalnya Kita terjemahkan dulu ya Kam Ada berapa Min Dari Ya Dulu kalau saya Ngajar di sebuah SMK Saya bilang Anak-anak Kalau kalian Ingin Ya Ini waktu itu lagi tugas ya Tugas Ngajar gitu Cuma beberapa Sesaat Anak-anak Kalau kalian Belajar bahasa Arab Min Ingat ya Min artinya apa Dari V Di Ala Di atas Mereka juga mikir sendiri Kedepannya Min dari Ala Terus Aladi Yang Artinya Kedepannya Mereka bakal mikir Ini Aladi apa ya Akhirnya mereka Nyari sendiri V Apa ya Kira-kira Nah Seperti itu Oke Kembali ke Pembahasan Seperti ini ya Pembahasannya agak Bercabang Bercabang Ambil Poin Utamanya Aja Yaitu Oh ya Poin utamanya Adalah Kam Min Mawahib Fitai Masoib Ini Nginget-ngingetnya Agak Agak Apa ya Agak Bukan sulit ya Maksudnya Belum terbiasa Karena baru Baru ngapalin Kam Min Mawahib Fitai Masoib Kam Min Berapa banyak Min Mawahib Pemberian Pemberian Fi Dalam Toy Lipatan Masoib Musibah Musibah Atau kita Terjemahkan Secara pemahaman Berapa banyak Anugerah-anugerah Ada di balik Musibah Toy Itu lipatan Tapi kita artikan Dengan bahasa Yang sering kita dengar Di balik Di balik Di balik Kam Min Masoib Fitai Kam Min Mawahib Sekarang keliru kan Kam Min Mawahib Fitai Masoib Kam Min Mawahib Fitai Masoib Berapa banyak Berapa banyak Berapa banyak Musibah Berapa Berapa banyak Anugerah-anugerah Di balik Musibah-musibah Atau bahasa kita ini Hikmah Corona Nanti Jadi judul ini Hikmah Corona Kam Min Mawahib Fitai Masoib Berapa banyak Pemberian-pemberian Pemberian-pemberian Ada di balik Musibah-musibah Nah Kira-kira kalian Selama Empat Atau enam bulan ini Perkembangannya apa Pasti ada perkembangan dong Ya kan ya Masa cuma Main game Main-main aja ya Pasti ada perkembangan Kalau saya pribadi Saya perkembangannya adalah Saya mengelola Sebuah website Yang dipantau Yang dibuat Dibuatkan ya Lebih tepatnya Dibuatkan oleh sahabat saya Specialist Web Specialist Web.com Nah beliau buatin Kemudian saya yang ngelola Beliau yang ngasih arahan Dan lain-lain Oke ya Bagi yang pengen buat website Silahkan ke beliau Kemudian Di website Hilya.id itu Saya mengoptimalkan Pembelajaran-pembelajaran Bahasa Arab Oke Kemudian juga Disitu Kita fokus Kegiatan saya Setiap hari Karena saya Karena saya Setiap hari Oh Moga ada perkembangan Atau Perkembangan bulan ini Apa Kira-kira saya selalu Evaluasi seperti itu Maka akhirnya Saya nulis 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 Dan kemudian Analisis Atau mungkin Belajar dari Beberapa Uslup Bahasa Arab Dari Dr. Nasruddin Pak Pro Apa Dr. Nasruddin Johar Dari Uslup Uslup Bahasa Arab Nanti kita bahas lagi ya Oke Inti kesimpulan panjang Kita membahas Pertama tadi Adalah Satu Ingat Kalimat-kalimat Yang sangat penting Yang fundamental Yang kedua Adalah Kalimat-kalimat Yang sering terulang Saban hari Kemudian Yang ketiga Kita Belajar Dari Apa yang kita baca Nah Kemudian Kita membahas Sampai pada Kata Kamimawahib Fitai Masoib Berapa banyak Pemberian-pemberian Itu ada Pada Musibah-musibah Di balik-balik Di balik musibah itu Pasti ada Anugerah Kalau istilahnya itu Everything happens For a reason Segala sesuatu Terjadi Karena Suatu alasan Kalau bahasa kitanya Semuanya ada Hikmahnya Oke Nah Terakhir Tadi terakhir Mulu ya Walhasil Kita Membahas Sebuah kata Dan Uniknya Kalau kita Renungkan Kamimawahib Akhirannya Bak Fitai Masoib Akhirannya Bak Kemudian Paulanya juga Mawahib Masoib Mafail Wazannya sama Gitu kan ya Mawahib Masoib Kemudian Kalau kita terjemahkan Dengan bahasa seni Nah ini pentingnya Kita belajar sastra ya Mungkin kapan-kapan Kita ngebahas sastra lah ya Sedikit Sedikit banyak lah ya Sastra Sastra Arab Atau Sastra Basunis ya Disclaimer Ini video Sebagai dokumenter Buat saya pribadi Atau buat Regenerasi saya Buat adik kelas saya Atau mungkin nanti Anak saya belajar Semoga Jika ada Kebaikan Dari video ini Ada pahala Semoga bisa mengalir Ke orang tua saya Yang Dua bulan kemarin Beliau sudah wapat Kemudian Untuk guru-guru Yang sudah mendahului kita Kita niatkan Hadiannya buat beliau Semangat selalu belajarnya Oke Nah Kembali ke pembahasan Tadi Andai kata kita terjemahkan Dengan sastra Dengan Ibarat kata Dengan bahasa yang bagus lah ya Kamin Masaib Fitai Masaib Ada berapa banyak Berapa banyak Anugrah Di Balik Musibah Berapa banyak Anugrah Di balik Musibah Enak kan Apa Pembahasannya Ya sudah Tidak kerasa 15 menit Kita ketemu lagi Di pembahasan selanjutnya Oh iya Untuk Pembahasan yang Saya Jelaskan sekarang ini Mungkin di akhir video Saya tayangkan Kalimat-kalimatnya Ya kan ya Biar mudah Oke Maaf ya Tidak bisa ngedit banyak Biar kita bisa Bisa update setiap hari Saban hari Oke Wabillahi Taufiq Walhidayah Waridolin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa like Dan subscribe Yang ingin ikutan Join Follow aja Telegramnya kan ya Biar bisa selalu update Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpai Sampai jumpai Terima kasih.